I don't know that I someday, I should have gone now, I was drinking this night and I, and I Halo halo bunda-bunda dan teman-teman online ku semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya, amin Yuk temenin aku beraktifitas tidak persederhan aku lagi yuk Kali ini aku habis belanja lagi, belanja harian ya seperti biasa Karena yang seperti aku bilang di sebelum-sebelumnya itu Di minggu-minggu ini tuh aku lebih seneng untuk belanja harian Disini aku cuma belanja ini aja ikan sama bawang putih ya Untuk bawang putih harga Rp 2.000, ini tuh aku beli ikan salem Harganya Rp 15.000, ini tuh beratnya setengah kilo gitu ya teman-teman Nah kenapa di hari ini tuh aku cuma belanja ikan aja Karena di kulkas aku masih ada stok sayur sop-sopan Yang pas aku belanja mingguan untuk bumbu dan protein hewani Kan sekalian aku beli beberapa sayur mayur gitu ya bun Nah ini sayur sop-sopan dan ini tuh tinggal segini karena beberapa hari kemarin ya Kita bikin kayak mie dan bakso gitu pake seleri, daun bawang dan juga kolnya Disini juga aku masih ada stok sisa bakso karena kemarin tuh ya Bakso-nya dibikin bakso-baksoan ala rumahan gitu Jadi ini masih sisa segini dan ini tuh mau aku ambil satu belah aja Untuk tambahan atau campuran sayur nanti oseng-oseng sayur sop gitu Dan yang dua belah itu mau aku simpen di tempat yang lebih kecil gitu ya bun Nah ini untuk ikannya sudah aku cuci bersih Dan untuk ikan ini biasanya aku marinasinya super simple banget Cuman kasih garam sedikit Royko ayam Dan ini bakalan aku kasih asem jawa ya temen-temen Soalnya aku emang jarang banget sih kalo marinasi ikan itu pake jeruk nipis dan bumbu racik Biasanya seperti ini dan walaupun cuman seperti ini menurut aku udah enak banget loh rasanya Ini tuh bumbu racikan ala-ala disini ya setelah aku menikah sama suami Jadi ngelihat bu mertua itu kalo ngeracik ikan untuk digoreng tuh kayak gini bumbunya itu Nah ini untuk bakso-nya aku pisahkan dua belah alias satu gitu Karena kemarin tuh pas aku nyimpen sih dibelah-belahin ya Karena kalo pas nyimpen satuan itu gak bisa ketutup ya temen-temen Karena gede gitu kan bakso-nya Dan tenang ini tuh aku pake bakso walaupun cuman sebelah Tapi bakalan menghasilkan cukup banyak Karena bakso-nya itu emang gede-gede gitu ya temen-temen Nah ini aku potong bakso-nya itu kecil-kecil dan memanjang seperti ini aja Selanjutnya untuk sayurus sop-sopan Ini untuk kol dan semuanya ini belum aku cuci gitu ya temen-temen Jadi mau aku potong-potong aja dulu sebelum nanti aku cuci setelah dipotong-potong Karena menurut aku lebih enakan seperti itu ya Tergantung aja temen-temen Kadang ada yang dicuci dulu baru dipotong-potong Tapi kalo aku tim dipotong-potong dulu Kalo sayuran tuh habis itu baru dicuci Untuk buncis disini tuh aku potongnya serong-serong memanjang aja ya Seperti ini Dan untuk wortelnya juga ini tuh sebagian udah digadoin gitu ya sama anak aku Karena anak aku itu suka banget makan wortel yang masih mentah gitu Sama banget dan persis seperti ayahnya yang suka makan wortel mentah dan juga timun Tapi anak aku lebih suka makan wortelnya aja daripada timun ya temen-temen Nah ini aku potongnya serong-serong juga untuk wortelnya Oh ya ini tuh sekali lagi belum aku cuci ya temen-temen Nah setelah aku potong-potong nanti bakalan aku cuci gitu Nah tadi aku udah selesai nyuci sayur sop-sopannya Lanjut aja disini aku mau Motong-motongin atau ngiris-ngirisin per bawangan Bawang merah, bawang putih dan juga cabai plus tomat Disini aku pake cabainya satu aja Karena biar sekalian anak aku kan bisa makan Kalau enggak terlalu pedes gitu ya bun Jadi untuk cabainya cukup satu aja Tapi ini tuh lumayan panjang dan kalau diirisin itu kelihatan agak sedikit banyak Dan di wadah panci kecil itu udah aku cuci bersih Percabean dan per bawangan Disitu aku mau nyambel gitu Nah ini pokoknya semua bahan yang mau aku masak di hari ini Ini baksonya panjang-panjang Nanti mau dibikin campuran untuk sayur sop-sopan yang aku tumis gitu Dan untuk ikannya udah aku marinasi super simple aja ya Tapi dijamin ini tuh rasanya bakalan enak banget Nah ini dia untuk bumbu tumis sop-sopannya Atau oseng-oseng sop-sopan ya teman-teman Oke lanjut aja kita masak Disini yang pertama aku mau ngerebus dulu cabai untuk bikin sambal Selanjutnya di tongku yang sebelahnya Aku mau mulai menumis sayur sop-sopan ya Sayur sop-sopan atau apa sih namanya itu Karena ini tuh dari bahan sop-sopan Tapi gak aku bikin sop Mau aku oseng-oseng aja gitu Oh iya ini tuh untuk baksonya Aku masukkan duluan gitu ya teman-teman Di oseng-oseng sama bawang merah dan bawang putih Tapi dengan catatan bawang merah dan bawang putihnya itu udah harum gitu ya teman-teman Jadi baru aku masukkan baksonya Selanjutnya baksonya agak sedikit kering gitu Aku masukkan ini untuk tomat dan cabai merahnya Selanjutnya aku masukkan juga sayurnya Ini tuh sayurnya tinggal kol sama buncisnya aja Karena untuk wortel ternyata tadi tuh habis ya digadoin sama anak aku Dia tuh sambil bolak-balik main dan sambil ngambilin wortel yang udah aku potong-potong tadi Alhasil wortelnya tinggal beberapa potong aja Tapi gak apa-apa ya bun bun Anak aku itu suka banget sama wortel mentah kayak gitu Nah selanjutnya disini aku tambahkan bumbu Seperti biasa ya kasih kaldu dan gula juga Seperti biasa gak ketinggalan Kalau aku masak gak pakai gula Gak enak rasanya teman-teman Jadi dikasih gula ya jangan banyak-banyak Cuma seperlunya aja secukupnya Dan alhamdulillah untuk menu ku yang pertama ini udah selesai aku masak Ini ada apa sih namanya Oseng-oseng kol atau sop-sopan gitu di oseng-oseng sama bakso Boleh ya kasih nama di kolom komentar Ini tuh sayur apa gitu Ini sih yang jelas aku bilangnya Sop-sopan di oseng-oseng atau oseng-oseng sop-sopan campur bakso Ini tuh enak teman-teman Seperti sop-sopan aja kayak gimana gitu rasanya Tapi kayak versi lebih nyemek Iya versi lebih nyemek gitu ya Karena ini tuh kan gak banyak itu kuahnya Selanjutnya disini aku mau goreng ikannya Dan ini tuh rencananya mau aku goreng aja semuanya Karena rencananya ini tuh untuk makan siang dan makan malam gitu ya teman-teman Jadi aku goreng aja semuanya sekalian sekarang Dan ini untuk ikannya sudah kering Bagian bawahnya sebelahnya gitu Jadi aku balik Kalau aku goreng ikan Pasti aku tutup gitu ya teman-teman Itu biar bersih aja gitu dinding-dinding dapur aku Biar gak ngamuk si minyak dan si ikannya Karena biasa ngamuk gitu ya Terus kalau misalkan Kayak ada yang bilang saranin ke aku Suruh dikasih tepung gitu sebelum goreng Aku kurang suka Karena nanti tuh minyaknya itu bakalan ada tepung-tepung ngendepnya gitu loh Jadi aku milih Kalau misalkan goreng-goreng ikan seperti ini Ya ditutup aja gitu Terus pas mau dibalik Atau diangkat Dikecilin dulu Atau dimatikan dulu apinya Nah ini udah selesai Untuk ikannya aku goreng semuanya Jadi ikannya itu aku potong-potong gitu Biar muat gitu ya Di minyak yang lebih sedikit Itu tuh salah satu tips menghemat minyak Saat kita menggoreng-goreng gitu lah Nah ini udah selesai Untuk ikan gorengnya juga Jadi mau aku simpen dulu di piring Nah ini dia ikannya Udah selesai semuanya Aku goreng ya teman-teman Ini tuh ikannya ada yang jumbo gitu Satu Ini tuh bener kan Aku sebut tadi ikan salem Bener gak sih ini tuh ikan salem Soalnya aku tuh gak terlalu hafal ya Nama-nama ikan Dan ini untuk tumisannya Udah selesai juga Selanjutnya disini aku Mau nyambel Ini tuh rencananya Aku mau bikin sambel terasi goreng Gitu ya teman-teman Jadi untuk percabeannya Tomat dan bawang Aku rebus dulu Gak sampe mateng banget ya Cuman sampe setengah mateng aja Kemudian aku ulak Dan kasih bumbu Bumbunya itu cuman gula, garam, dan micin Kalo sambel wajib banget pake micin Kalo gak pake micin itu Berasa bukan sambel ya teman-teman Beda gitu rasanya Nah untuk terasinya Sengaja ya gak aku bakar dulu Atau sangrai dulu Atau goreng dulu Disini aku pake terasi mentah langsung Tapi aku pakenya sedikit aja Jadi sepotong terasi gitu loh Yang kepean Aku pake sepotong Dan ini aku ulek aja langsung Kenapa gak aku goreng dulu Atau gak aku sangrai dulu Karena kalo misalkan Mau dibikin sambel goreng Untuk terasinya kita goreng dulu Atau sangrai dulu Menurut aku Nanti tuh agak sedikit Kayak bau-bau gosong gitu ya teman-teman Tapi kalo langsung Seperti ini aja Masukkan terasi mentahnya Sama cabai gitu diulak Nanti pas kita goreng Sambelnya itu Bakalan wanginya itu Sedep beda loh teman-teman Aku udah pernah nyobain Kalo aku bikin sambel terasi Mau digoreng Terasinya dibakar dulu Atau disangrai Atau digoreng gitu Sama terasi yang mentah gini Pas nanti jadi sambel gorengnya itu Beda rasanya lebih enakan Yang terasinya itu mentah gitu Terus kita kan mau goreng gitu ya Untuk sambelnya Jadi gak usah khawatir Gak apa-apa Mentah dulu Baru digoreng Untuk sambelnya Kan nanti juga mateng gitu ya Masya Allah ya Ini tuh sambelnya Wangi banget Dan pedasnya itu Masih ramah gitu ya Teman-teman Gak pedas-pedas galak Ini ada Ikan goreng Pokoknya cocok banget Kalo misalkan Sambel goreng kayak gini tuh Sama ikan goreng Beuh Mantep banget Pokoknya Masya Allah Tebarakallah Nah terima kasih teman-teman Yang sudah nyimak video aku Aku pamit dulu Dadah semuanya Terima kasih